Kalau dipikir-pikir, SUV tahun 90-an itu jarang sekali. Kalau nggak Nissan Terrano, Cherokee, tapi kalau dari Jerman, Eropa, kenapa nggak pilih ini aja? Opel Blazer! Hari itu, selamat datang ke channel Motomobi. Hmm, Blazer. Ada yang mengingat mobil ini sebagai Opel juga? Ada juga yang bilang Chevrolet. Oke, ya sebenarnya dua-duanya benar. Namun yang paling pantas untuk nama Blazer yang ini sebenarnya adalah Chevrolet. Karena Opel Blazer yang terlihat pada layar Anda merupakan generasi kedua dari Chevrolet S10. Chevrolet S10, generasi pertama pada tahun 1982, merupakan sebuah mobil pickup. Ya, bisa dibilang penerus dari Chevrolet Louvre yang sudah keluar tahun 70-an. Sama seperti mobil lainnya, versi pickup ini bisa disulap menjadi SUV to land dengan basis yang sama. Sayangnya, Chevy S10 generasi pertama ini tidak masuk ke Indonesia. Yang masuk ke Indonesia dari Chevrolet di tahun 80-an adalah Chevrolet Trooper. Ya, pernah ingat kan? Yang basisnya mirip-mirip juga dengan Chevy S10. Lalu tiba-tiba tahun 1996, Blazer generasi kedua masuk ke Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana ceritanya di Indonesia? Kok malah Opel yang jualan Blazer generasi kedua? Sebenarnya simpel saja. Karena Opel dan Chevrolet sama-sama di bawah. GM, General Motor, bukan General Manager ya. Sedangkan pada saat itu, GM malah berambisi untuk bisa membesarkan nama Opel di Indonesia. Padahal Opel sebelumnya sudah populer menjual sedan-seden mereka yang bagus, seperti Optima atau Vectra. Keputusan terburu-buru, malah menjual SUV yang di luar nur-nur-nur-nur-nur-nur-nur-nur-nur-nur-nur-nur-nur. So, Blazer ini tidak begitu baik penjualannya. Namun di luar itu semua, Opel Blazer merupakan SUV yang overkill untuk dijual. Ya, sebenarnya kaya fitur dibandingkan dengan mobil yang dijual pada saat itu. Sebut saja Nissan Terano, yang saat itu terlalu sederhana. Opel Blazer ini mengalami facelift tahun 1999 dengan desain lampu tumpuk, seperti pada Chevy Tahu. Bukan Tahu, Tahoe. Yes, perubahan ini membuat orang-orang suka, karena desainnya Amerika sekali. Kemudian tahun 2002, mengalami facelift lagi. Namanya berubah menjadi Chevrolet Blazer. Mungkin Opel-nya sudah padam namanya, yang membuat kembali ke Chevrolet lagi. Namun, mukanya jadi jelek. Tidak selera orang kebanyakan. Chevrolet Blazer ini dijuluki dengan nama Blazer Samba. Karena Chevy ini mengikuti blazer yang ada di Brazil. Oke, sekalian kami review saja Opel Blazer ini, yang sudah ada di markas kami. Yang dilanjutkan oleh Mamang-Mamang itu. Ayo, Mamang, lanjutkan. Dulu di tahun 90-an, Opel itu salah strategi, malah masukin SUV. Padahal biasanya, Opel itu jualannya sedan. Nah, makanya jadinya seperti ini. Harusnya ini adalah Chevrolet. Makanya di tahun 2002, barulah nama Blazer menjadi Chevrolet Blazer. Sebelumnya, di tahun 96, Opel Blazer. Yang bentuknya itu seperti ini. Nah, kalau yang bentuknya Opel, itu pasti lampunya blok seperti ini. Kotak. Dan Amerika sekali. Geren-gerenya juga sangat gagah gitu ya pada saat itu. Dan bahkan ini menjadi mobil yang menakutkan untuk sebuah Toyota Kijang. Karena untuk fiturnya, bentuknya SUV sekali menjadi overkill untuk Toyota Kijang. Tapi tetap aja Kijang masih merajai. Karena dia sebuah MPV. Tapi SUV, dia merajai. Bahkan sekelas Terano aja ketar-ketir sama si Opel Blazer ini. Nah, gimana bedainnya antara Opel Blazer sama Chevrolet Blazer? Nah, ini adalah Opel. Opel Blazer itu ada yang begini, lampunya yang kotak. Ada juga lampunya yang tumpuk. Di tahun 99. Itu versi pertama ya. Dan terakhir, di tahun 2002, barulah diri beige namanya atau diubah namanya menjadi Chevrolet Blazer Samba. julukannya. Atau itu berasal dari Brazil ya. Lampunya tuh lebih... Nah, itu jelek mukanya. Mendingan ambil yang ini. Karena lampunya begini, American style banget. Ini jangan salah. Bampernya besi. Terus dikasih fog lamp di sini. Coba bayangin. Overkill banget. Itu sebuah Toyota Kijang. Yang namanya Jeep itu ya. Sederhana sekali. Cuma ada kontur di sebelah sini. Overvendernya besar-besar. Dan di sini ada towing. Huh, coba. Ini baru SUV. Sayang ya di Indonesia, itu nggak keluar tipe yang 4x4. Hanya 4x2 saja. Ya. Dan trimnya, ada yang DOHC seperti ini. Ada tipe juga yang SLE. Atau yang SOHC. Kalau disuruh pilih yang mana ya? Karena lebih gampang ngerawat yang SOHC. Tapi itu tergantung kebutuhan. Karena DOHC punya mesin yang besar dayanya. Di balik kapan sini nih, ada tersembunyi mesin 2200-nya dari GM Family 2. Ada tipe DOHC. Ada SOHC. Yang DOHC seperti ini. Itu tenaganya lumayan. 142 horsepower dan torsinya adalah 250 Nm. Nah, kalau misalkan pengen yang lebih murah perawatannya, lebih sedikit torsinya, karena ngekemana-mana gitu ya, di jalan kota saja. Itu pilih yang SOHC. 8 katup saja. Dan itu punya tenaga jauh banget dari yang versi ini. 117 horsepower dan torsinya adalah 195 Nm. Yang disalukan ke roda di belakang. Dan juga transmisinya ada 5 speed. Cuman, kalau pengennya mau lebih langka, blazernya ada tipe yang Vortex. 4300 cc. V6. 4x4 full time lagi. Itu beruntung sekali yang dapat mobil itu. Cuman ada 10 unit di Indonesia. Kira-kira itu juga. Kayaknya kurang dari itu. Mobil ini tidak terlalu panjang. Hanya 4,6 meter saja. Dan lebarnya 1,7. Tingginya lebih tinggian mamang. Padahal ini adalah sebuah SUV. Cuman, dia punya ground clearance yang tinggi. Ini tipe yang LT itu ada kayak gini-gini ya nih. Footstep kayak gini. Cuman, kalau yang biasa nggak ada footstepnya juga. Nah, kalau nggak ada footstepnya kayak gini, itu ground clearance-nya jadi tinggi sekali. Nah, pelaknya itu seperti ini. Dia pakai baut 6. Yang PCD-nya 6x139. Yang artinya hampir sama dengan Fortuner sekarang. Kalau nggak, Pajero, Everest. Ini bisa diganti-ganti. Gampang. Dan ini kalau yang aslinya seperti ini bentuknya. Pelk 15 saja. Bagaimana kita tahu ini tipe LT, tipe SOHC, tipe SLI, ya gitu ya. Dari sini. Ini adalah tipe LT atau varian tertinggi dari sebuah Opel Blazer. Terus, kalau misalnya ini nggak ada juga, bisa dilihat dari kaca belakang ya. Yang harusnya, ini kan pakai kaca film ya. Hitam semua. Nah, kalau nggak ada kaca film ya dibeningin semua gitu istilahnya. Yang belakang ini sama ini itu tinted glass. Ya, lebih hitam daripada bagian yang driver. Itu aja ngebedain. Nah, ini bagian belakangnya kayak gini. Eropa sekali. Ada logo Opel mestinya di sini. Di sini adalah Blazer. Sebetulnya, kalau Chevrolet ini S10 bener-bener aja. Sah-sah aja. Cuman sayangnya di Indonesia Opel salah strategi gitu ya. Makanya di tahun 2002 akhirnya jadi Chevrolet. Gitu loh. Terus, yang memang suka dari sebuah Blazer adalah lampu belakangnya. Karena ini rem sama lampu sennya menjadi satu. Jadi, kalau misalnya nge-rem nih, ini kedip-kedip sendiri. Padahal ini nge-rem. Jadi, kadang-kadang suka membingungkan dan di luar pakam orang Indonesia gitu ya. Biasanya lampu sen itu berwarna kuning. Kalau ini warna merah. Gimana buka bagasinya, gampang. Ini keren ya. Sangat mewah sekali. Terus, bukanya gimana? Ini dong. Ini bisa mamang dudukin. Walaupun takut. Ini ada slingnya nih. Kayak gini. Kuat lah. Terus, bagasinya segede apa? Segede gini. Jadi, misalkan barang yang nggak ada, bisa ditutupin pakai kayak gini. Atau bisa di lepas-lepas. Menjadi gede. Terus, kalau misalnya masih kurang. Ini karena ada box audio gitu ya. Kita lipat saja. Susah. Lepas juga. Nah, gini nih. Ini sebetulnya rata lantai. Dan di sini ada sempat pijakannya. Terus ya, kan kalau orang Indonesia itu punya aksesoris yang namanya supaya karet wipernya itu nggak getas. Nah, Opel Blazer udah nyiapin tuh. Jadi, ini nggak nempel sama sekali ke kaca atau ke bodi tuh. Ngambang gitu loh. Tuh, masih kan di sini. Cuma dia balik lagi di sini otomatis. Keren ya? Stream pintunya empuk-empuk semua. Speakernya di bawah sini, di bawahnya ada bludu-bluduan kayak karpet gitu. Ada tempat nyimpen-nyimpen. Ada cup holder di sebelah sini. Tahun 90-an ada cup holder. Itu sangat langka. Ini udah disediain sama blazer. Kursinya kursinya tuh bener-bener eropat sekali ya. Gitu, lihat empuk-empuknya gitu loh. Masuk ya. Ini kayaknya kalau secara sepintas ini kayak Cherokee yang ruang kabin itu kayak diceperin gitu untuk meluaskan ground clearance. kita coba blazer. Keliatannya ya? Oh, enak. Ini keliatannya kayak yang sempit. Memang sempit. Atapnya itu udah kayak dekat sama kepala kita. Nah, segini juga masih lima jari. Cuma kita bisa selonjor ke bawah si kursi ini. Duduknya enak sekali. Sandarannya pas. Terus juga, ini memaksa kita si jognya untuk rebahan sedikit gitu loh. Karena ini naik ini. Depannya tuh naik. Jadi, paha tuh tersangka dengan baik semua. Terus, ini ada semacam apa nih? Ada asbak. Sini. Aduh, enak sekali. Dan ini ngeliat ini, ini kayak pesawat di depan. Ada overhead kayak gini nih. Ini kayak fitur di tahun 2000-an mobilnya. Padahal dibuatnya di tahun 1995. Wah, sama. Empuk-empuk semua. Dan ini anti-mainstream di tahun 90-an. Bentuk seperti ini, ini mewah sekali. ada power window-nya. Ada electric mirror-nya juga. Window lock-nya juga. Speaker sama karpet-karpetan di bawah ini sangat mewah. Padahal di tahun itu ya, sebetulnya Opel Blazer itu nggak terlalu jauh berbeda harganya dengan Nissan Terano. Kalau disuruh pilih pada tahun 90-an, ini adalah mobil pilihan mamang. Gila sih. Jognya mirip-mirip dengan ini belakang. Empuknya sama. Dan sepertinya ini nyaman sekali. Dan, untuk pengaturan kursinya memang tidak ada head adjuster. Cuman yang sandaran sama maju-mundur aja. Dah, that's it. Cuman, apakah sesuai? Wah, enak. Pantesan. Ini tuh seperti kita nyetir mobil Amerika sekali. Yang ininya tuh jauh. Kacanya tuh sempit. Ya, itu. Kayak Cherokee lah. Mirip-mirip seperti itu. Nah, problemnya di Opel Blazer adalah yang pertama kalau kita mau pilih Opel Blazer, cek stasioner-nya dulu. Cooling system-nya sama AC-nya. Itu yang harus diperhatiin dari awal. Karena AC-nya ini kompresornya mahal. Makanya banyak yang dirubah menjadi sebuah Denso. Ya, depan lagi. Aslinya, kalau kompresornya itu sekitar 7-8 juta aslinya. Makanya banyak yang dirubah menjadi Denso. Dan itu menjadi lebih awet. Karena memang komponen yang paling sering rusak di Opel Blazer adalah komponen AC. Ini putar-putaran AC-nya juga mirip-mirip seperti Cherokee ya. Kalau Cherokee kan digeser-geser. Kalau ini dikatasin pakai scrolling gitu. Semburannya juga lengkap. Ada heater-nya juga untuk tipe yang LT. Bayangin aja. Dashboard di tahun 1997 itu nggak pelit coy. Empuk semua. Klaster instrumennya sangat lengkap ya. Ada dua klaster utama speedometer, talkometer, oke lah. Terus juga anometernya masih analog juga. Cuman yang di sini itu ada sub-sub-cluster lagi yang banyak sekali ya. Seperti biasa ada fill gauge, ada temperatur mesin. Cuman di sini ada yang kelihatan lagi adalah oli-nya. Itu ada indikator oli. indikator voltmeter-nya juga sebagai default ada di sini. Lengkap sekali. Di tahun 90-an sih gila sih. Ini di tengahnya cuman ada head unit yang aslinya nggak seperti ini. Udah diganti. Terus juga di bawah sini ini ada asbak. Tuh asbak ya. Yang menjadi mencengangkan lagi adalah ini kan ada kabel ya. Ini kalau dicopot ya. Ya kan gini ya. Kayak cuman ada satu doang tuh power socket gitu ya. 12 volt. tapi ini buat gambar rokok tuh. Cuman kalau masih kurang tralala ada tiga power socket. Wah ini gila ngasihnya. Nggak pelit. Di sini ada tempat penyimpanan ada tempat penyimpanan coin receh ada cup holder lagi di sebelah sini. Karena dulu bule tuh seneng untuk nyimpen-nyimpen cup holder. Sini ada tempat penyimpanan lagi di sini buat kaset gitu ya. Ini buat kaset ini. 12345. terus di sini ini ada yang magic juga dari sebuah opel blazer. Kalau diangkat cuman segini doang. Kamu belum tahu. Taraaa. Satu. Ini dalam sekali. Dan satu lagi. Ini buat nyimpen sesuatu. Ini buat nyimpen pistol. Hebat sekali nih mobil. Wow. Nih ya. Terus. Di tahun 90-an udah ada tilt steering juga. Tes kopik nggak ya? Nggak. Udah ada tilt steering. Jadi enak sekali. Kopling ya. Nggak begitu enteng-enteng amat. Remnya juga seperti biasa opel-opel atau blazer gitu ya. Nah memang itu dulu ya. Suka banget sama ada mobil yang ada head cluster kayak gini nih. Wuh. Jadi rasanya modern. Nih ada apa aja nih? Ada kompas coba. Ada kompas di sini. Sama juga temperatur luar juga ada di sini. Terus juga ini kayak model pesawat gitu loh. Yang bisa diarah-arahin. Keren sekali. Terus ini tempat penyimpanan. Nah ini bukan tempat penyimpanan ya. Kalau di US atau di Europe gitu. Ini adalah tombol untuk menekan kita masuk ke garasinya. Tut gitu ya. Masuk gitu ya. Terus di sini ada tempat penyimpanan kacamata. Di sini ada tempat penyimpanan CD. Gitu ya. Lengkap sekali. Ada lampunya. Lampunya ini nggak bisa mati kecuali semua pintunya ditutup. Dan ada lampu lagi kabin yang bisa diputar-putar arahnya. Wah. Orang Amerika dulu itu seneng banget dengan tombol-tombol yang gede-gede seperti ini gitu. Ada rear hatch ini untuk membuka bagasi belakang. Terus juga ada fog lamp ada rear defogger ada washing itu ini kecerutan kalau mamang bilang. What meaning of kecerutan. Dan di sini ada interior light ini artinya diming si speedometernya supaya nggak terlalu silau. Dan ini lampu utamanya. Ini pencet-pencetan orang Amerika nih. Ini kalau ini lampu sore. Lampu utamanya di mana? Di sini. Tapi kalau mau dimatikan tinggal gini aja dua-duanya ikut. Tung. Kalau pengen lampu kecil doang gini. keren banget ya. Pikiran gitu bentuk kayak ini. Opel Blazer ini saya nggak nyangka ya Opel Blazer itu seenak ini ya. Impresi pertama mamang pakai mobil ini ini mobilnya enak gelinding dan empuk gitu loh suspensinya. Udah memberikan kesan wow ini padahal di tahun 97-99 orang-orang tuh pakai ini. Dan ini kalau dibandingkan sama Kijang ya jauh empuknya. Apalagi sama Terano. Terano memang empuk ya. Ini lebih empuk lagi daripada Terano dan lebih ngegleser gitu kalau bahasa Sundanya. Lebih mengalir gitu mobilnya. Cuma memang kalau untuk dibawa kebut ini enggak sih. Bukan mobil tipikal yang untuk nyuruduk-nyuruduk kayak Kijang kayak Terano gitu ya. Torsinya tuh kayak nggak instan padahal torsinya gede kan. Cuma nggak instan aja gitu rasanya. Karakternya tuh memang di RPM tinggi kalau untuk Opel Blazer. Cuma dipakainya wah gila nggak kerasa dong. Ada polisi tidur yang kecil-kecil kayak gitu tuh speed trap gitu. Ini lihat nih. Nggak kerasa. Itu kayak nginjek apaan gitu ya. Ini kalau pakai Kijang aja tuh kerasa guduk-guduk-guduk gitu ya. Ini enggak nih ada speed trapper lagi. Nggak ngerti ini padahal ini leather frame loh. yang menjadi menakutkan gitu ya. Memang tuh suka bentuknya sama Opel Blazer. Yang paling menakutkan adalah bagaimana cara merawatnya. Kata pemiliknya mobil ini tuh seperti merawat mobil Jepang biasa. Ya namanya pemilik gitu ya. Dan ini pemilik ini udah lebih dari 10 tahun dia pakai menjadi daily driver. Yang artinya berarti sebetulnya mobil ini kalau tepat penenganannya itu oke-oke aja untuk jadiin daily driver. ya AC-nya diganti sama yang Denso gitu ya. Nggak usah ngakalin deh. Beli spare part yang semestinya. Dan mobil ini masih runs well gitu. Masih enak dipakai. Ya walaupun koplingnya memang terlalu enteng-enteng banget. Enggak. Steer-nya juga enteng. Enteng ini untuk ukuran SUV sih gede ini bannya. Ini masih enteng gitu loh. Kayaknya cewek aja masih bisa pakai jari nih. Tuh. Ini masih tergolong enteng lah. Nggak seberat rival-rivalnya. Ya Terano aja masih berat. Ini enteng sekali nih. Yantinya memang di luar kebiasaan mobil Jepang gitu ya yang kita agak-agak selonjor gitu dikit. Mirip-mirip kayak seperti Cherokee. Agak selonjor. Kacanya memang dangkal gitu ya. Jadi kelihatan kayak yang kecil mobil. Padahal ini mobilnya agak besar. 4,6 meter agak besar ya. Cuman at least ini visibilitas ke depannya ini oke sekali. Pilar A-nya nggak gede-gede amat. Dan kacanya tuh melengkung. Jadi visibilitasnya terbantu sekali. Nah pindah giginya juga memang tergolong kaku ya. Mirip Kijang lah. Agak kaku gitu loh pindah giginya. Nggak segesit yang diperkirakan. Tapi nggak tau kenapa ya. Mamang tuh nyetir Opel Blazer gini ya. Tuh serasa kayak punya gengsinya tuh masih ada gitu. Selanjutnya kalau beli Opel Blazer juga perhatikan timing belt. Timing belt untuk yang DOHC itu 30 ribu kilo. Kalau misalnya yang SOHC itu 2 kali lepatnya 60 ribu kilo. Nah yang ini kenapa harus diganti secara berkala dan juga komponen-komponen lainnya. Jadi kalau misalnya kalau mobil Jepang gitu ya ganti timing belt ya ganti timing beltnya aja. Kalau ini nggak bisa. Kalau sebisa mungkin udah ganti timing belt sama tensionernya dan juga kawan-kawannya. gitu sekalian. Soalnya ini kalau melenting kalau misalnya timing beltnya putus gitu di tengah jalan udah mesinnya ambrol. Berbeda dengan yang SOHC. SOHC itu lebih simple makanya kalau putus timing beltnya itu masih bisa jalan lah mobilnya. Kalau ini ini tidak ada toleransi kalau misalnya timing belt putus ambrol udah semuanya. Makanya digantinya setiap 30 ribu kilometer sekali. Dan satu lagi kekurangannya Opel Blazer yang memang nggak kurang demen lah. Nih remnya tuh terlalu dalam gitu loh. Baru kerasa pakemnya. Tuh aja sih. Torsinya tuh nggak begitu instan gitu kalau dalam kota. Jadi kalau misalnya serdek-serdekan pakai ini sabar-sabar aja kalau pakai Opel Blazer. Cuman kalau udah di RPM tinggi nanti memang ajak ke jalan tol juga bakal memang bejek nih mobil. Jadi gini ya ini mobilnya memang nggak begitu irit-irit banget. Kalau bisa dibilang itu 17, 18 gitu dalam kuota kombinasi gitu. Itu dibilangnya boros banget kata yang baru beli. Coba bandingin sama kijang kapsul deh. Kenapa mobil itu tidak ada yang bilang boros padahal sama konsumsi balon bakarnya dengan CC lebih kecil. Itu aja sih. Ini sebetulnya nggak boros-boros banget sih kalau kata memang Terano boros memang. 15, 16, 17 paling hebat itu 17 ini 17, 18 dalam kuota dengan CC 2200. Pertanyaan memang itu aja. Kenapa kijang kapsul nggak pernah dibilang boros? Padahal itu mobil boros kata memang dengan CC segitu ya. Ini agak nanjang-nanjak nih oke-oke aja nih. Santai mobilnya kalau nanjak juga nggak terlalu ngoyo gitu ya. Bikin panik yang pakenya. Cuman memang karakternya ini mobil itu bukan tipe yang buat kenceng-kencan gitu loh. ini adalah tipe mobil yang dipake untuk cruising itu nyantai enak gitu. Ini pake blazer. Ini jalan-jalan sempit nih memang nih oke-oke aja. Asik. Terus kalau misalnya rolling di kecepatan 20-30 pakai gigi 2 juga mobilnya nggak terlalu kaget atau sesegukan gitu enggak. Masih oke. Berarti torsinya memang oke cuman torsinya memang tidak instan gitu aja. Cuman memang untuk sebagian orang ya mungkin mengenali mobil ini nggak cepat ya. Tidak seperti mobil biasanya. Jadi sudut pandang kita itu berbeda sekali dengan mobil-mobil Jepang. Cuman kalau udah kena hatinya wah Mamang aja suka. Andai ini pake mesin panter. Aduh kayaknya laku keras pada saat itu. Kekedapannya gimana Mang? Hmm biasa aja. Ya mirip-mirip. Malah lebih kedap Toyota Kijang kalau ke Mamang bilang. Kijang yang kapsul ya. Kijang kapsul kayak gitu lebih kedap daripada Opel Blazer. Ini tuh traffic noise masih agak-agak terdengar tuh. Motor standar lewat aja serrr gitu kedengeran. kacanya terutama. Tapi kalau door trimnya masih oke lah. Ini kebantu sama door trim yang tebel-tebel kayak gini nih. Makanya dia cukup kedap untuk di door trimnya. Ya kalau bisa di-scorin gitu ya. Mamang kasih skor kekedapan Opel Blazer itu 6,5 dari 10. Oke sekarang Mamang udah di jalan tol dan gimana rasanya pake Opel Blazer. Suspensinya empuk mengayunnya enak cuma memang limbungnya sih kerasa sekali kalau untuk Opel Blazer. Terus ditambah handlingnya kurang bagus nih mobil kurang memuaskan Mamang setirnya tidak komunikasi dengan baik. Lihat Mamang belok-belok mobilnya kagak belok. Ya gak apa-apa ini adalah SUV buat cruising di luar kota sih enak joknya empuk jadi kalau keluar kota pake mobil ini ditambah suspensi empuk nyaman nyaman banget ya gerusung di 80 100 ini enak-enak aja nih jalan tol apalagi jalan tol mana itu namanya Transjawa gitu enak sih pake mobil ini pada jalan bolong dikit terabas aja udah ini perlu diingat juga ini karena pake ban AT ini akan tidak sesuai dengan review aslinya atau ban aspal aslinya ada bunyi bubun itu dari bannya juga kalau kedengeran ya kita coba bejek tuh kan bener RBM atasnya enak nih mobil limbungnya kerasa cuman disitu-situ aja gitu gak bertambah ngeri kita pakenya limbung cuman disitu-situ aja limbungnya ngerti gak sih di 100 tuh udah mulai kerasa limbung memang cuman limbungnya tuh disitu-situ aja konstan sampe kecepatan dimanapun gak membuat orang takut lah kalau misalnya kecepatan tinggi pake ini cuman udah kerasa limbung itu aja overall mengenai Opel Blazer Chevrolet Blazer cocok untuk anda yang suka mobil SUV yang canggih suka kenyamanan dan juga harganya cocok untuk anda yang suka SUV yang lebih canggih suka dengan kenyamanan dan suka dengan harga yang relatif murah namun itu semua terkompensasi dengan perawatan yang tidak seperti biasanya ada di mobil-mobil Jepang walaupun secara perawatan mesin tidak terlalu rumit dan spare part relatif banyak namun untuk sebagian bengkel umum sudah minder duluan untuk menangani Opel Blazer ini anda sepertinya harus gabung milis atau komunitas untuk bertukar informasi mengenai Opel Blazer ini harga pasaran Opel Blazer memang sangat-sangat menarik untuk kondisi yang seadanya sudah diangkat 30 jutaan sedangkan yang kondisi yang mulus diangkat 50 jutaan oh iya pajak pertahunnya juga cukup murah karena ini mobil lama setahun hanya 700 ribuan saja semua ini adalah opini pribadi saya dan memang memang itu kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton